Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari Rabu Pagi menggelar rapat Paripurna Penyampaian pandangan akhir fraksi atas laporan LKPJ dan LKPD Bupati Batanghari tahun anggaran 2016 Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Muhammad Mahdan dan dihadiri oleh Bupati Batanghari Syahir Syah Melty Sekda Batanghari Bahtian dan Pimpinan Porkom Pindah Batanghari beserta Kepala OPD Batanghari Sejumlah fraksi dewan memberikan Dan apresiasi atas capaian generja yang telah dilakukan Bupati dan Wakilnya selama tahun 2016 Salah satunya realisasi fisik Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2016 yang mencapai 95% Dan realisasi keuangan yang mencapai 90% Dapat realisasikan sebesar 1043 triliun rupiah lebih dengan rincian diantaranya belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibat, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga Untuk lebih rincinya telah tergambar pada pidat untuk Bupati Batanghari pada waktu yang lain Meski memberikan apresiasi yang cukup tinggi terhadap capaian LKPJ dan LKPD tahun anggaran 2016 Akan tetapi fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera meminta agar laporan LKPJ dan LKPD Bupati Batanghari disampaikan dengan lebih mendetail Selain itu fraksi Partai Amanat Nasional juga mempertanyakan tentang target pendapatan daerah yang tak mencapai target Karena menurut fraksi Partai Amanat Nasional idealnya capaian PAD tersebut mencapai 90-95% Seluruh anggota DPRD menekankan agar Bupati dan Wakil dapat melakukan perbaikan kinerja di tahun 2017 ini Pirdana Atrio, Jambi TV